Tiga tundularan COVID-19 dari klaster sekolah di Kabupaten Ngawi cukup tinggi. Meski begitu, pihak dinas pendidikan dan kebudayaan setempat tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Sejak pertama kali ditemukan kasus COVID-19 dari klaster SMP Negeri 5 Ngawi mulai 26 Januari lalu. Hingga kini sudah ada 8 sekolah lain yang juga terdapat baik siswa maupun gurunya terkonfirmasi positif. Meliputi SMP Negeri 5 Ngawi, SMP Negeri 1 Karangjati, SMP Negeri 1 Ngawi, SD Negeri 1 Karangasri, SD Negeri Karangjati, SMA Negeri 1, SMA Negeri Karangjati, dan satu sekolah swasta. Meski begitu, dinas pendidikan dan kebudayaan Ngawi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Sumar Sono menjelaskan hingga saat ini pihak dinas terus melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM sebab untuk saat ini penyebaran COVID-19 terus meningkat termasuk pada kalangan lembaga sekolah. Hal ini dimulai pada kasus penyebaran COVID-19 yang terjadi di SMP Negeri 5 Ngawi kemarin sehingga merembet ke lembaga sekolah lainnya. Tercatat hingga saat ini sudah ada 8 lembaga sekolah di Ngawi. Meskipun begitu, berdasarkan arahan Ketua Gugus Tugas COVID-19 yakni Bupati, kebijakan PTM terus berjalan 100% namun bagi lembaga sekolah yang ditemukan terkonfirmasi positif maka akan diminta untuk dilakukan isolasi mandiri hanya bagi yang terkonfirmasi positif. Diakuinya PTM tetap dilakukan mengingat pentingnya untuk pembelajaran karakter dan akademik yang bisa disampaikan langsung terhadap anak didik. Kualitas pendidikan karakter secara akademik dan lainnya kita juga harus segera menyesuaikan, mengembalikan karakter anak-anak jadi kebijakannya ketika ada yang positif yang libur atau daring itu yang positif saja. Sedangkan anak didik maupun tenaga pendidik yang negatif tetap masuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau PTMT. Berarti dalam artian ini tetap 100% lagi? Tetap 100% Cuali bagi mereka yang positif? Yang positif, ya itu baru daring dari luar. Kita selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan yang di Kecampatan di Pukusmas itu selalu kita berkoordinasi. Jadi ketika ada yang kasus itu Pukusmas langsung bertindak untuk men-tracing di kelas itu. Sumarsono menegaskan jika koordinasi juga terus dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap kesehatan anak didik melalui petugas Puskesmas di masing-masing kecamatan. Sementara untuk pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Kabupaten Ngawi masuk level 2. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.